Pada saat para jemaah haji melaksanakan ibadah di Arab Saudi akan ada petugas kesehatan yang mendampingi. Petugas tersebut merupakan tenaga kesehatan terpilih yang akan membantu para jemaah haji ketika mengalami masalah kesehatan saat berada di Tanah Suji. Ibadah haji merupakan ibadah yang membutuhkan kondisi fisik yang fit dan kesehatan yang prima. Untuk itu, jemaah senantiasa dihimbau untuk selalu menjaga kondisi kesehatannya dengan tidak melakukan aktivitas fisik yang berlebihan. Untuk mengontrol kondisi kesehatan jemaah, maka pemerintah telah menyiapkan petugas kesehatan haji yang bertugas di Tanah Suji selama musim haji. Tenaga kesehatan tersebut merupakan petugas kesehatan haji yang terdiri dari tim kesehatan haji Indonesia dan panitia penyelenggara haji Indonesia. Para petugas itu merupakan tenaga kesehatan dari berbagai profesi seperti dokter, perawat, serta profesi kesehatan lainnya. Berikut petikan mewawancara Abdul Haris dengan tim kesehatan haji Indonesia untuk jemaah KPIH Al-Hromain pada pesantren Darul Udamaya Ponrogo. Bagaimana peran TKHI dalam pelayanan kesehatan jemaah haji? Terima kasih Pak Abdul Haris, ini nanti mungkin juga disambung oleh Mas Hadrian. Peran TKHI disini ada tiga, yaitu membina, melindungi, dan melayani jemaah haji dalam artian dalam hal kesehatan. TKHI melakukan pembinaan kesehatan, melindungi dalam hal kesehatan dan pelayanan kesehatan. Membina disini dalam artian kita memberikan edukasi kepada jemaah bagaimana agar jemaah tetap sehat selama menjalankan ibadah haji. Dan TKHI juga melakukan pelayanan kesehatan, jadi pada saat jemaah ada yang sakit, TKHI yang melayani kesehatan terhadap para jemaah. Juga apabila jemaah memerlukan rujukan dalam hal pelayanan kesehatan selama di Arab Saudi, TKHI lah yang berperan disini. Taran kepada jemaah supaya tetap fit, tetap fit, sehat selama ada di tanah suci. Kepada para jemaah Indonesia, jemaah haji Indonesia, wapil khusus kepada jemaah, kluter 6 SUB, perjalanan kita di tanah suci masih amat sangat panjang. Insya Allah kita di tanah suci akan masih ada sisa waktu 36 hari lagi, sementara Arofah masih panjang. Haji itu adalah Arofah, jadi siapa yang fisiknya kuat, dialah yang bisa datang ke Arofah. Jadi mari kita jaga energi kita semaksimal mungkin, kita hemat energi kita semaksimal mungkin, agar nanti pada saat melaksanakan rukun wajib haji, kita semuanya dalam kondisi sehat. Tim kesehatan haji Indonesia merupakan garda terdepan pengemanan kesehatan jemaah haji Indonesia selama beribadah di tanah suci. TKHI bertugas memeriksa kesehatan jasmani jemaah haji, membina kesehatan jemaah haji, melayani keluhan kesehatan jemaah haji, mengamati penyakit jemaah haji, serta menyehatkan lingkungan di sekitar jemaah haji. Dari Mekah Al-Mukaromah, Tim Liputan, melaporkan. Terima kasih.